Di akhir tahun 2022 kemarin, Presiden Jokowi bilang gini. Kalau kita baca, baik di media sosial, di media cetak, semuanya mengenai resesi global. Tahun ini sulit, dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap. Nggak cuma sekali, tapi... Sudah sering berkali-kali saya sampaikan, dunia sekarang ini berada pada ketidakpastian yang tinggi. Semua negara berada pada posisi sulit, semua negara sulit. Topik ini lalu jadi bahan perkenjangan publik, kecemasan meningkat, dan sekarang sudah 2023. Pertanyaannya, apakah jadi ada resesi? Kalau secara global, mengarah pada resesi itu konflor. Apakah Indonesia akan beneran ikutan gelap juga? Belum tentu, tapi langsung kena ke Indonesia. Tergantung tipikal dari krisis. Kita duduk bareng dengan Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies atau SELIOS. Nanti tesis dari perpucita kerja itulah obat bagi ekonomi sekarang. Kita bakal bahas resiko politik dan ekonomi dari ancaman resesi global. Tahun ini, bagaimana cara harus menghadapinya dan bagaimana anak muda harus menyiasatinya? Sekarang, survei itu membuktikan 2023, makin banyak anak muda pengen balik lagi kerja di ASM dan pegawai BUM. Jadi ada reverse kepada pekerjaan yang secure. Jadi kalau mau menggambarkan bagaimana resesi berdampak ke ekonomi nasional, seburuk itu kondisinya di beberapa sektor. Halo, aku Obed Krishna. Aku Mahesti. Selamat datang di Ristekker Podcast. Kita akan membahas isu-isu terkini dari kacamata resiko politik dan ekonomi. Untuk membantu kalian melihat tantangan di masa depan. Biar kalian gak ketinggalan dengan naburan kita, jangan lupa subscribe. Beneran gak sih Mas, 2023 Indonesia bakal resesi? Ini udah masuk Januari soalnya. Februari. Oh udah masuk Februari banget? Oh sorry. Jadi kalau bilang Indonesia spesifik, kita itu masih terhindar dari yang namanya resesi global. Karena ada tiga faktor nih. Yang pertama, banyak anak banyak rejeki. Jadi tipikal negara yang sekarang sedang mengalami resesi, itu dimulai dari populasinya banyak orang tua, banyak lansia. Sementara kalau Indonesia, itu banyak anak banyak rejeki. Begitu ekspornya agak melambat, investasinya dari luar negeri agak terpengaruh, langsung diserap oleh pasar domestik yang cukup besar. Yang kedua itu adalah UKM. Jadi kalau kita lihat ya serial dari tahun 98, 2008, 2013 krisis di Eropa, itu ekonomi Indonesia relatif cepat pulihnya kalaupun kena dampak. Kenapa? Karena UKM itu memang betul-betul menjadi penolong. 97 persen serapan tenaga kerja ada di UKM. 60 persen total kue ekonomi disumbang oleh UKM. Jadi warung-warung, pasar tradisional, yang jualan keliling tuh di sekolah-sekolah, itu sebenarnya power dari ekonomi kita. Nah yang ketiga, itu karena kita sekarang masih ada sumber daya alam. Ini bisa jadi faktor penguat, tapi kalau salah kelola, ini bisa jadi blunder. Begitu ada krisis energi kemarin karena perang Rusia-Ukraina, ada krisis pangan, orang-orang di Inggris tuh sampai kemudian kelaparan, ada beberapa ya anak sekolah yang sampai dia makan siang terakhir kapan? Kemarin, jadi udah kayak Inggris tuh kondisinya udah kayak Somalia gitu. Itu Indonesia, kita masih punya perkebunan, skala besar, kita masih punya sumber daya alam lainnya. Jadi begitu ada krisis di negara lain, itu harga naik dan itu cukup menguntungkan dari posisi surplus perdagangan Indonesia. Artinya dolar yang masuk itu begitu banyak. Saat ini ya? Saat ini. Jadi tiga faktor itu yang membuat kok yang lain batuk-batuk Indonesia masih dibilang, oke pertumbuhannya, bahasa ekonominya ya, pertumbuhannya itu masih di 5% tahun 2023. Which is masih aman itu? Iya termasuk tinggi ya mas ya? Karena negara berkembang, kita gak usah mikir dengan global ya, tapi dengan negara berkembang itu rata-rata hanya tumbuh 1,8%. Itu dari estimasi kondisi terburuknya Oxford Economics. Dia bikin simulasi, kalau ada resesi, negara berkembang 1,8%. Jadi kalau kita tumbuh 2% saja, itu sudah mengalahkan rata-rata pertumbuhan negara berkembang. Oke, tapi di akhir 2022 kemarin kan banyak pengetahuan isu soal resesi ekonomi. Perbincangan soal resesi ekonomi ini di mana-mana gitu. Apakah itu kemudian artinya tidak terbukti dengan apa yang kamu sampaikan tadi? Atau belum? Kalau secara global mengarah pada resesi itu confirm. Oke. Kalau kita bicara soal global. Jadi harus memang dilihat globalnya kemana. Belum tentu tapi langsung kena ke Indonesia. Tergantung tipikal dari krisisnya. Kalau sekarang ini kan krisisnya dipicu salah satunya. Itu karena pemulihan pasca pandemi yang belum rata. Indonesia PPKM sudah dicabut. Tiongkok atau China itu baru selesai dengan zero covid policy-nya. Indonesia versus China, pasti ekonomi kita jauh lebih cepat. Recovery-nya, pulihnya dibandingkan ekonomi dari Tiongkok. Kemudian ada Amerika. Dia juga belum selesai dengan politik internal. Dan Amerika Serikat juga masih menghadapi masalah dengan China ya. Threat war itu juga gak selesai. Bahkan kemarin apa yang terjadi di Taiwan misalnya. Ketegangan militer itu juga pengaruhnya signifikan. Kehubungan internasional. Ada lagi misalnya Eropa. Eropa itu selain karena perang Ukraina dan krisis gas. Eropa itu juga masih ada luka dari Brexit. Salah satunya Inggris. Iya itu yang memperparah kondisi krisis di sana. Nah jadi 1998 kenapa Indonesia yang parah? Amerika enggak. Misalkan. 2013 kenapa Eropa yang sakit karena utang. Sementara Indonesia relatif aman 2013. Jadi penyebab krisisnya apa dulu? Atau resesinya disebabkan apa? Oke. Nah itu belum tentu. Tapi tanda-tanda untuk Indonesia mengalami resesi. Apakah udah ada mas? Dan kalaupun ada kayak apa tuh tandanya? Nah kita juga enggak boleh santai ya. Oke. Jadi kita harus kasih warning juga. Karena kalau terlalu overconfidence itu begitu dinamika ekonomi berubah. Ternyata yang sakit bukan hanya Amerika Eropa tapi negara tetangga kita kayak Singapura misalnya. Itu nanti efeknya juga ke kita. Jadi belajar dari tahun 97 ke 98. Itu kan sebelumnya banyak yang bilang Indonesia macan Asia. Bersama Korea Selatan, kemudian ada Thailand. Tapi begitu dinamika ekonomi berubah langsung terdampak. Jadi kita enggak bisa terlalu santai karena satu. Suku bunga udah naik. Dan berapa banyak masyarakat pelaku usaha yang berharap dari bunga murah. Kayak kita aja keluarga baru misalnya mau beli rumah. Itu pembelian rumah 70% pakai fasilitas KPR. Iya. Betul banget. Suku bunga naik pastinya efeknya langsung kita mikir dua kali nih. Itu hitungannya ya. Cari bank murah, cari bank lain dengan suku bunga lebih murah atau nunda beli rumah. Yang ke kampus, ya enggak usah jauh-jauh lah. Ke kampus aja mikir kredit kendaraan bermotor naik bunganya. Meskipun cuma 50 ribu, 100 ribu rupiah per bulan. Kerasa juga. Tadi Mas Memang udah jelasin gitu karakter perbedaan resesi. Nah, tapi kalau kita ngelihat secara internal ya, resesi yang akan datang ini kira-kira siapa aja sih yang akan terdampak kira-kira? Jadi yang paling kena dampak itu adalah mereka yang disebut sebagai masyarakat rentan. Kalau yang miskin, itu pada waktu sebelum pandemi, dia sudah jadi sasaran program-program bantuan sosial pemerintah. PLT dan sebagainya ya. Sebutlah, PLT, PKH sekarang ya, Bansos Pangan dan lain-lain. Tapi masyarakat yang menengah, ini dia tipis di atas garis kemiskinan. Jadi garis kemiskinannya sekitar 500 ribu per orang. Itu dianggap miskin kalau dibawa itu. Dia misalkan punya 550 ribu. Dia enggak masuk kategori penerima bantuan. Tapi begitu kehilangan kerja, karena kita berharap nih, pas pandemi itu sudah mulai reda, lapangan kerja mulai banyak terbuka. Ternyata teman-teman kita aja di startup sekarang pada pusing. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi ketika lapangan kerja berkurang, harga-harga barang termasuk kebutuhan pokok naik, suku bunga naik ya, itu gampangnya mereka akan turun di bawah garis kemiskinan dan enggak sempat itu jaring pengaman sosial menangkap kelas menengah rentan. Data terakhir ada 112 juta orang. Kelas menengah yang disebut sebagai rentan. Maksudnya anak muda itu mas? Kalau kita bisa bilang ya sebagian besar adalah anak muda dan usia produktif. Oh, berarti kita-kitanya juga termasuk kemiskinan terdampak. Iya, jadi pengangguran usia muda di Indonesia itu 16 persen angkanya. Yacht unemployment, tertinggi di Asia Tenggara. Jadi enggak main-main. Bahkan dengan Timor-Leste lebih tinggi pengangguran usia muda Indonesia, proporsionalnya. Jadi ini sudah dalam kategori yang begitu ada perubahan ekonomi, kena turbulensi, mereka ini yang akan jadi masalah. Bukan cuma ekonomi ya, tapi muda dan menganggur, itu konsekuensi politiknya banyak tuh. Iya kan? Riot sih. Yap, yap, yap. Tapi ini menarik banget ya kalau kita petakan, ternyata yang paling besar dampaknya ke menengah. Tapi menengahnya kita breakdown lagi gitu kan ya mas ya. Nah, kalau kita bawa analisinya ke atas gitu, kalau dari level negara kira-kira gimana ya mas dampaknya? Kalau dari level negara kita akan ngomong soal seberapa kuat kas ibu negara, ibu bukan ibu negara, ibu menteri keuangan sekarang. Atau kasnya ibu Sri Mulyani. Karena di situ akan mengukur belapa belanja yang harus dikeluarkan biar ekonomi kita jauh lebih kuat. Artinya ngasih stimulus lah, ngasih insentif. Itu harus diukur. Kedua, dia juga harus mengukur proyek-proyek yang akan kena dampak juga. Gampangnya gini, Pak Jokowi kan nggak mau tahu. Proyek harus selesai sebelum 2024 dong. Karena itu kan legacy ya. Kecuali tiga periode kan beda. Berarti legacy-nya ditunda. Tapi itu kan, pokoknya saya nggak mau tahu. Yang penting 2024 proyek strategis nasional sebagian sudah selesai. Makanya kereta cepat kan dikebut. Tapi konsekuensinya membangun proyek dengan uang yang sangat besar, kondisi ekonomi lagi nggak pasti. Harga barang naik, ongkos material juga naik. Suku bunga, memang proyeknya pakai uang negara sepenuhnya. Kalaupun uang negara sebagian dibiayai dari utang. Jadi ada konsekuensi antara bunga pinjaman yang naik dengan beban proyek. Yang ketiga, kalau orang miskin tadi bertambah karena tekanan ekonomi dan lapangan kerja susah, berarti bansos harus naik berapa lagi? Sisa-sisa sedikit, eh nanti dulu. Ibu Sri Mulyani juga harus menghitung ASN, tunjangannya, perjalanan dinasnya, apalagi ini momentum sudah nggak ada pandemi. Rapat-rapat pengennya kan kayak kita offline ketemu lagi. Man kan ada Menteri yang ngomong 500 triliun tuh mas. Hanya untuk perjalanan dinas kan. ASN sekarang mas. Sebagian digunakan untuk perjalanan dinas. Iya, sebagian digunakan untuk perjalanan dinas. Betul, betul. Artinya kan birokrasi juga harus diservis. Belanja rutin lah ya itu ya. Belanja rutin. Satu lagi, tahun ini beban bunga utang. Itu juga harus dipikirkan. Emang ini tahun, ini due yearnya atau gimana mas? Bukan hanya kita harus membayar utang yang jatuh tempo, tapi untuk menutup defisit pun kita juga harus menerbitkan utang baru lagi. Jadi, kalau disisihkan-sisihkan kan APBN kita defisit. Nah itulah yang khawatir dengan kondisi sekarang negara gimana? Defisitnya makin besar. Nah, kalau defisitnya makin besar, mungkin ada kaitannya sama perpu cipta kerja itu kegentingan ekonomi. Gimana teman-teman? Karena kita akan ngomongin dari level makronya, nanti ke level kebijakan sampai ke level bawah. Tapi itu menarik sih mas, soal masyarakat rentan sudah dibahas, soal ujib tajer kerja juga akan dibahas. Kita akan ngomong dari perspektif regionalismenya dulu. Tentu saja yang mengalami bukan cuma di Indonesia ya mas ya. Kalau di ASEAN juga mungkin akan sangat terdampak Singapura, Malaysia yang mereka sangat terkoneksi ekonomi globalnya. Kira-kira ada lagi enggak sih mas negara di ASEAN yang punya potensi untuk mengalami proses ekonomi yang kemudian pada akhirnya akan mendorong Indonesia untuk makin mengatakan. Itu ya, efek berantainya itu ya? Efek berantainya itu loh mas. Yang paling kelihatan jelas Myanmar. Karena dia belum selesai dengan internal politiknya sendiri kan. Jadi Myanmar pun jadi salah satu negara dengan tekanan ekonomi yang paling suram tahun 2023. Gimana pemberontakannya pun juga sudah konflik militer atau konflik bersenjata. Dan itu juga berpengaruh ke kawasan sekitar. Salah satu juga yang menjadi resiko politik nanti mungkin bisa teman-teman gali adalah Thailand juga. Kita lihat Thailand ini juga unfinished democracy sebenarnya. Jadi itu juga membuat banyak investor masih ragu untuk masuk ke Thailand tahun ini. Tapi terlepas dari dua negara yang terdampak tadi saya melihat ada yang outstanding tapi secara politik juga mungkin agak aneh yaitu Vietnam. Vietnam itu pertumbuhan ekonominya diproyeksi 6,8%. Salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara ya. Setahu saya ada Vietnam yang pertumbuhannya masih bagus dan Vietnam itu akan jadi daya tarik dari dua sisi. Hebatnya Vietnam ini satu dia bisa menarik investasi dari Tiongkok. Jadi begitu ada pembukaan ekonomi Tiongkok karena perbatasan langsung dengan Tiongkok itu banyak permintaan bahan baku dan relokasi pabrik itu tujuannya adalah Vietnam. Vietnam setuju. Kemudian Vietnam itu juga sebenarnya gak tahu ya karena punya sejarah dengan Amerika misalnya ya. Jadi dia juga salah satu tempat untuk relokasi pabrik. Jadi kalau Amerika marah dengan Tiongkok itu pilihan alternatifnya adalah ke Vietnam ya. Iya setuju. Padahal teknologi Vietnam, sistem ekonominya dan sistem politiknya. Gimana tuh? Itu bisa menjiplak Tiongkok itu? Ini sih. Selain kedekatan geografis dari sisi sosial mereka masuk. Jadi kan mereka lebih cenderung otoriter ya. Jadi lebih gampang mengkondisikan. Termasuk mengatur geografis. Dan yang kedua labernya bisa lebih dibanding negara ASEAN yang lain dia bisa lebih murah gitu sih mas. Jadi ya itu menarik sih. Kalau Filipina. Ini Filipina lagi. Filipina gimana ya? Bong-bong Marcos ya? Nah bong-bong Marcos. Jadi sebelum bong-bong menang di ekonomi Filipina turun ya. Nanti konfirmasi ya mas ya? Dan secara internal politik mereka kan masih ini ya tarik-menarik ya antara elit yang lama dengan yang baru. Ini itu kan kadang ada integrasi kadang juga ada perpecahan. Itu sangat menarik. Dan aku gak tahu ya mas. Ini bisa berpengaruh gak? Menurutmu kondisi geografis yang Vietnam yang lebih cenderung banyak daratanya dibanding Filipina yang dia jauh ke pulauan. Apakah itu bisa mempengaruhi juga ya? Ini agak warna-warna nih. Atau yang berpengaruh kita bandingkan ya Vietnam, Filipina, Indonesia. Ada Malaysia, ada Singapura. Kayaknya kita salah dijajah ya. Jadi yang menarik itu kalau kita melihat Filipina bagaimanapun dia peliknya dan dia juga salah satu yang transisi demokrasinya ya naik turun ya. Bahkan sekarang kan anaknya ex-diktator itu jadi presiden Filipina. Tapi dia punya kaitan investasi yang cukup besar dengan Spanyol misalnya. Dengan Amerika juga. Kemudian Singapura juga tanpa bantuan dari Inggris susah untuk develop negara seperti itu. Vietnam ada protektorat dari Amerika dulu ya. Dan kemudian sekarang Tiongkok atau China. Indonesia ini kan Inggris sebentar, Belanda sebentar. Tapi kenapa kita kelihatannya salah dijajah gitu. Jadi maksudnya salah dijajah itu tentu kita gak pengen dulu dijajah sama sekali ya. Kayak Thailand kan dianggap negara yang tidak pernah dijajah gitu. Tapi kenapa hubungan antara postkolonial itu dengan negara yang dijajah dengan negara ex-penjajah tadi banyak negara yang bisa memanfaatkan itu untuk ekonomic benefitnya. Setelah mereka independence. Nah kita ini dengan Belanda juga masih agak itu. Bener gak kayak gitu? Ini kan salah satu apa ya asumsi gitu. Tapi kalau saya pelajari dari Filipina tadi ya kemudian dari Vietnam dan Malaysia Singapura juga mereka tetap membangun hubungan harmonis dengan negara ex-penjajah dalam artian itu untuk menguntungkan rakyat di masing-masing negara tadi. Bahkan dalam rangka yang lebih ekstrim mungkin Amerika Serikat di Filipina sampai membuat lapangan militer misalnya. Iya. Indonesia kan gak ada tuh lapangan militer Amerika Serikat gitu kan. Jadi dalam beberapa tahap inilah keunggulan yang dimiliki oleh pemerintah di masing-masing negara yang dulu pernah punya pengalaman terjajah mereka punya nasionalisme juga tapi di satu sisi mereka bisa mencari celah untuk bilang bahwa kalian yang pernah menjajah berdosa. dan oleh karena itu negara yang pernah menjajah in return kita minta benefit ekonomi dan investasi. Nah itu ya berarti pengakuan ini kembali ke sejarah. Ini kan jadi operasi yang gak kepanjang ngomongin soal pengakuan dosa dari negara. Ini agak pelik kalau ngomongin Belanda. Oke anyway tapi itu salah satu point of view yang menarik yang melihat gimana kaitan kolonialisme dengan ketahanan ekonomi. Nah kalau boleh ditarik lagi ke regionalisme yang ada di ASEAN kalau kita tahu dari sisi ekonomi kan juga ASEAN punya beberapa program ya mas. Nah apakah dari program-program regionalisme itu bisa jadi salah satu safety netnya atau gimana mas? Kayak misalnya masyarakat ekonomi ASEAN kan yang sebenarnya udah lama jadi perbincangan gitu apakah itu hanya berhenti jadi judul-judul workshop dan program perbincangan pemerintah aja gitu. apa yang yang kemudian terjadi pada program-program ASEAN kayak gitu sih mas terhadap kondisi ekonomi regional? Penting banget itu ya jadi ASEAN itu punya peran yang lebih penting di 2023 apalagi Indonesia jadi salah satu koordinator lah di ASEAN untuk 2023 satu kalau kita bicara regionalisme udah ada yang jalan dan ini tinggal didorong kalau dalam ekonomi misalnya ada penggunaan mata uang lokal itu udah jalan jadi kalau kita belanja di Malaysia kita gak perlu tukar dari rupiah ke dolar dolar ke ringgit tapi langsung rupiah ke ringgit bisa pakai kris langsung kris apa kris kris apa kris kris apa kris 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 tapi lebih keren kris jadi bisa pakai kris gitu ya itu artinya apa banyak wisatawan dari negara ASEAN sebaliknya ketika datang misalnya ke Jogja udah pakai kris itu mereka gak perlu konversi lagi ke dolar terus konversi ke rupiah jadi itu pun juga diakui oleh banyak pengusaha banyak wisatawan jauh lebih murah daripada ke money changer atau berkali-kali melakukan konversi itu biayanya lebih murah nah yang kedua sebenarnya yang menarik itu kalau kita potret kerjasama di ASEAN itu ada yang namanya industrial cooperation jadi bagaimana proyek-proyek yang bisa dikerjakan bersama industri misalnya adalah pupuk urea itu ada juga programnya ada lagi misalkan cadangan pangan ini keren sekali jadi di ASEAN itu mikir juga kalau misalnya ada krisis pangan yang cukup ekstrim karena kita belajar dari pandemi kemarin harga pangan global itu naik kalau pun impor biayanya mahal akhirnya ASEAN itu sepakat untuk menunjuk dua negara untuk jadi percontohan pertama sayangnya Indonesia belum masuk yaitu dua negara itu Vietnam dan Thailand mungkin secara beras mereka sudah surplus bahkan bisa mengekspor kemana-mana mereka dijadikan percontohan cadangan pangan berikutnya lagi adalah turism wisatawan wisatawan ini nyambung tadi ya dengan penggunaan kris penggunaan digital wallet antar negara ASEAN tapi wisatawan ini juga penting karena ternyata Malaysia itu belanjanya ke tanah abang masa kalau di Kalimantan kebalikannya orang belanja di perbatasan Malaysia minyak lebih murah soalnya tapi bisa jadi barangnya itu barang tanah abang kalau bahan kebutuhan pokok memang kita ada isu di perbatasan minyak goreng dan lain-lain sebagian lebih murah problemnya lebih ke distribusinya kan kalau sana karena jarak kan tapi kalau udah ngomong baju misalnya di perbatasan coba cek bisa jadi itu habis borong dari tanah abang saya baru ke tanah abang beberapa hari yang lalu juga ngeliat hotel-hotel full saya tanya kok bahasanya bukan bahasa Indonesia orangnya kan mukanya kayak kita ternyata orang dari Malaysia pengen shopping jalan-jalan sekaligus dia beli barang artinya ada devisa yang masuk ke Indonesia jadi kan masyarakat ekonomi ASEAN inginnya agak ada free flow begitu juga tenaga kerja kita misalnya wisatawan masuk tenaga kerja kita juga banyak diekspor ke negara-negara ASEAN jadi ini salah satu kerangka yang mungkin regionalisme ASEAN ini akan jadi percontohan setelah Uni Eropa dianggap gagal dalam beberapa hal terutama pasca Brexit benar-benar menarik ya kalau kita ngomongin dari soal devisa mulai dari labor dan sehari-hari karena kalau kita bandingin sama Eropa Brexit itu sampai sekarang belum settle kan dan nyambung kemana-mana makan housing segala macem labornya gitu emisnya iya jadi kita tuh kan inginnya agar satu wilayah gitu ya di ASEAN itu ingin agar semua tuh terkoneksi cuman satu yang dari dulu proyek yang masih belum bisa mengkoneksikan ASEAN itu itu soal single currency menarik kenapa gak bisa karena ada negara yang timpang jadi single currency akan berhasil apabila satu pendapatan per kapita diantara negara yang masuk dalam single currency itu itu berimbang atau tidak terlalu jauh contohnya aja Indonesia versus Singapura jauh itu bagikan bumi dan langit 10 ribu ya jauh sekarang udah lebih lagi lebih mungkin kemudian ada Timor Leste yang baru bergabung di ASEAN Timor Leste sama Indonesia aja jauh apalagi Timor Leste ke Singapura itu satu yang memang kerangka tapi ada juga yang bilang bahwa oke lah terlepas dari single currency mata uang bersama ASEAN toh untuk yang lain-lain kayak tenaga kerja gitu ya pariwisata itu bisa jalan secara paralel tanpa nunggu yang single currency jadi ada yang bilang oke lah gak usah kita menutup apa ya bukan menutup tapi kita tidak usah membuka single currency sebagai salah satu tujuan membentuk ASEAN tapi lebih ke arah bagaimana nih ASEAN ini bisa jadi jawaban di tengah krisis ekonomi krisis pangan energi yang terjadi sekarang nah satu lagi yang banyak didiskusikan di ASEAN adalah soal sustainable development nah soal masalah transisi energi ini sebenarnya jadi salah satu komoditas pasca pandemi juga yang seksi seksi banget nah tapi masalah sustainable development ini juga masih terpecah-pecah contohnya Vietnam itu championnya solar panel oke gitu kemudian produksinya ya produksi dan utilisasi oke jadi di rumah-rumah dan di hotel kawasan industri Vietnam itu bagus banget soal solar panel itu makanya dana transisi energi Vietnam JP-nya itu itu secara proporsional lebih gede Vietnam daripada Indonesia dengan jumlah penduduknya Vietnam yang lebih kecil dari Indonesia mereka dapat lumayan besar dari dana Just Energy Transition Partnership tapi maksudnya Vietnam bagus Indonesia masih left behind Singapura mau praktek tapi negaranya kecil gitu kan itu mungkin ke depan yang punya green commodity kan Indonesia harusnya bisa dioptimalkan nickel timah karbon juga plus karbon juga tapi yang menarik soal ASEAN tadi apakah yang sudah dilakukan selama ini itu sudah cukup gak sih mas untuk memitigasi ataupun untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi di regional ASEAN secara lebih luas gitu belum ya karena salah satu yang dikhawatirkan itu banyak tuh dari di ekonomis kemudian foreign affairs juga salah satu yang paling ditakutkan itu adalah bagaimana krisis politik di Myanmar dan Thailand itu yang akan menjadi trigger ketidakpercayaan terhadap investasi jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah ASEAN selain program-program teknis tadi krisis politik itu harus segera dicari itu solusi damainya di Myanmar karena itu tugas Indonesia juga nih sebagai keketuaan di ASEAN nah itu tuh jadi yang saya juga bingung sejauh ini kenapa menyelesaikan krisis Myanmar ini begitu susah padahal banyak pengungsian nih dari Myanmar terus dateng dan itu bukannya kita gak mau menolong tapi di satu sisi kan bagi pemerintah daerah yang di Aceh misalnya yang jadi tempat manusia perahu gitu ya itu kan juga membutuhkan APBD yang besar itu kenapa mungkin teman-teman politik nih harus memecahkan kita diskusikan soal itu tapi poinnya itu tadi masih ada peluang untuk masih ada hal yang belum terselesaikan dari sisi politik dan itu pasti dalam jangka waktu tertentu akan berdampak terhadap ekonomi di regional ASEAN ada hal lain yang kemudian bisa dilakukan oleh Indonesia atau pemerintah Indonesia di level regional selain menyelesaikan dua hal itu apakah ada hal lain yang harus diperhatikan menurutmu ada ya selain tadi masalah konflik satu lagi itu sebenarnya ini kan era digital jadi banyak pelaku UKM itu gak connect oh ke proses digitalisasinya itu ya jadi mulai dari masalah di antar negara sendiri di dalamnya sendiri mereka masih belum melek gimana caranya menggunakan platform digital itu untuk menembus pasar ASEAN jadi ada masalah literasi disitu tapi ada juga masalah kalau pakai platform platform apa yang menyatukan yang menyatukan itu dan nanti kena bea masuk dan lain-lainnya bagaimana jadi ada pembahasan soal cross border e-commerce ini yang belum tuntas karena salah satu yang menjadi trigger orang belanja e-commerce misalkan kita mau belanja produk Malaysia itu salah satunya kan bea masuknya PPN-nya ongkirnya misalnya sekarang yang terjadi apa karena platform tadi masih terpecah-pecah padahal potensinya besar itu yang terjadi adalah munculnya just tip yang justru merugikan bea cukai karena dia jadi wisatawan bawa barang dan gak dihitung ya dia gak dihitung akhirnya bea masuknya jadi hilang sama sekali makan gitu ya dan itu jadi underground ekonomi kan barang pribadi dijual kembali padahal harusnya transaksi komersial jadi banyak masalah di digital ini di kawasan ASEAN yang belum selesai cross border e-commerce belum kita bicara soal investasi bodong ini juga info menarik begitu dikejar investasi-investasi bodong sejenis binomo misalnya itu server kalau industri kan lokalan punya ini binomo ya ini model yang digital kalau industri kan koperasi kalau ini model digital begitu di trace ternyata servernya itu gak ada di Jakarta servernya itu bisa jadi ada di Vietnam ada di Thailand atau bahkan di Myanmar misalnya jadi otaknya itu gak pernah terungkap investasi bodong yang memakai aplikasi itu nah itu perlulah kerjasama kalau kita pengen kan biasanya ASEAN apa sih oh iya karena kita pengen investor retailnya di ASEAN masuk dan menjadi penguat ekonomi domestik juga karena kalau asingnya investor asingnya keluar untuk mencegah tekalan ekonomi harus diperbanyak investor domestiknya investor retail mau masuk kalau ada keamanan salah satunya pemberantasan investasi bodong servernya pecah-pecah gak di satu negara tempat dia beroperasi itu berarti butuh kerjasama juga cross border di ASEAN untuk penegakan security itu mungkin yang paling nyambung Indonesia sama Vietnam mungkin saya mas yang beberapa digital startupnya sudah mulai masuk di Duan Karya itu Kojek misalnya karena memang karakternya agak mirip kan ada yang bilang kalau kamu mau ngejual di Indonesia coba dulu aja di Vietnam kalau di Vietnam berhasil kemungkinan besar di Indonesia akan berhasil Vietnam ini menarik ya lama-lama ya kenapa Vietnam kenapa Vietnam ini pertanyaan menarik juga betul kenapa Vietnam kenapa kita kenapa kita gak bisa jadi Vietnam iya kenapa ya dari semua industri maju semua loh mas mengalkan Indonesia green energy e-commerce manufaktur olahraga olahraga juga udah mulai kalah Indonesia sama Vietnam kekuatan besar tuh Thailand Vietnam dari sisi politiknya gimana ya ini gak tau ya kalau Vietnam kan banyak temanku yang mereka against pemerintahnya karena terlalu otoriter tapi ternyata dari balik pemerintah otoriter itu menjadi negara menarik mereka ya stabilitas sosial akan berdampak ekonomi kerut yang tinggi atau sebenarnya bukan ini ya bukan otoritarian gitu ya tapi dia otoritarian atau dia demokratik as long as dia itu adalah efisiensi government dan good governance nya bagus itu yang membuat kita negara demokrasi tapi tertinggal dari Vietnam menarik jadi kalaupun misalnya kita lihat China pada jamannya Mao Tse Tung itu 1940-an itu juga korupsi liar baru dia melakukan reform jamannya Deng Xiaoping tahun 70 tahun 80-an itu apakah kucing warna putih atau kucing warna hitam yang penting bisa nangkep tikus itu kan artinya dia mau hantam itu korupsi Hong Kong pun juga gitu reformnya juga baru-baru aja tapi artinya mau dia sistemnya sistem one party atau satu partai otoritarian ataupun dia sistemnya demokratis yang penting adalah clean dan efektivitas government nya itu internalnya mereka ya dan kita korupsinya sekarang demokratis jadi demokratis bukan hanya politiknya tapi demokratis dalam hal korupsinya kalau saya korupsi anda juga bisa melakukan korupsi kenapa gak korupsi berbarengan dan saling menutup kartu as sehingga kalau saya ketahuan korupsi saya gak akan membocorkan korupsi anda begitu pun juga seperti itu jadi ada permainan di atas meja yang sudah didesain saling ngunci ya kalau di Vietnam itu yang beberapa pengalaman pengusaha ketika ditanya why you choose Vietnam over Indonesia termasuk soal electric vehicle kepastian listrik kepastian dalam korupsinya jadi begitu atasan mereka itu ada uang pelicin itu karena sistemnya betul-betul clear top down yang di bawah gak boleh lagi minta kepada si investor pemerintah daerah tidak boleh lagi minta kalau di kita semua ya begitu izin berusaha berlapis mintanya didatengin ketua RT ya betul nah itu kan bagi bisnis itu kos atau biaya yang sangat besar dan itu gak mereka sukai tentu saja dan itu yang membuat kita kalah efisien artinya kan hubungan antara pemerintah pusat daerah ini juga menarik untuk dilihat dalam hal pembangunan ekonomi misalnya oke menarik itu mas kalau kita masuk oke kita udah selesai ngomongin regionalisme asian ya udah dapet gambaran banyak soal itu tadi ya mbak ya terutama Vietnam terutama Vietnam kita rasa perlu ada diskusi soal Vietnam sih abis ini ya aku setuju sih soal perbandingan Indonesia-Vietnam tapi gimana kemudian mas dampak resesi gitu di level di level nasional gitu dan juga lokal tadi mbak Esti udah nyebut perlu ada peran antara pemerintah pusat dengan daerah dalam menyikapi soal pembangunan ekonomi dan sebagainya kalau menurutmu mulai dari dampaknya dulu sih mas di level nasional dan apa yang bisa dilakukan pemerintah di level nasional gitu kalau dampak jelas ya ini kita menghadapi tahun yang mungkin kurang menyenangkan gitu karena begitu sembuh dari pandemi yang jumlah vaksin yang jumlah vaksinnya udah banyak gitu oke jalan-jalan iya jalan-jalan ayo makan di luar rumah ayo reunian ayo kondangan konser konser ayo konser tapi duitnya dari mana itu yang jadi pertanyaan orang sekarang gitu masyarakat sekarang ada konser ada konser tiketnya berapa 500 ribu 1 juta pinjol kenapa begitu karena antara kita membuka diri sudah bisa beraktifitas seperti sebelum normal tapi sebenarnya dari segi pendapatan masyarakat itu banyak yang belum pulih nah ini yang kasihan nih habis itu dihajar dengan kondisi global yang memburuk sebenarnya yang memburuk tadi kalau kita bilang oh Indonesia kuat kuat itu karena mereka yang menjual ke tetangga sebelah ke pasar domestik tapi kalau kita tanya kepada para pekerja yang ada di Jawa Tengah kamu kenapa di PHK katanya ekonomi lagi pulih karena orientasi pada ekspor ekspornya kemana iya nih saya ngerjain garment atau pakaian jadi bikin jaket gitu kan bikin baju ekspornya ke Amerika ekspornya ke Eropa kayu furniture begitu disana batuk-batuk langsung disini melakukan penyesuaian atau PHK secara masalah nah ini kan yang gak merata terus teman-teman juga nih anak muda dulu banyak lulusan-lulusan kampus yang bergensi mau kerja dimana ASN aduh kalau gak dipaksa orang tua enggak deh BUMN kalau gak calon mertua BUMN juga saya mikir dua kali terus mau dimana startup lah gaji double digit habis itu kartu namanya bagus pakai lanyat ya iya pakai lanyat kartu namanya ya kan iya kan kayak begitu sekarang survei itu membuktikan 2022 2023 makin banyak anak muda pengen balik lagi kerja jadi ASN dan pegawai BUMN jadi ada reverse kepada pekerjaan yang secure itu tuh jadi kalau menggambarkan gimana resesi berdampak ke ekonomi nasional seburuk itu kondisinya di beberapa sektor tapi apa yang harus pemerintah lakukan ya pemerintah sekarang ini sudah mengeluarkan undang-undang kegentingan memaksa perpucipta kerja jadi kalau bicara perpucipta kerja kita baca consideran atau menimbangnya itu ya ada konflik Ukraina wow gitu kan habis itu ada ekonomi yang tidak pasti ada lagi yang keren apa mas climate change jadi perpucipta kerja adanya kegentingan yang memaksa salah satunya karena perubahan iklim jadi udah ada paket-paketnya itu di dalam perpucipta kerja eh pas dilihat isinya gak ada yang berkaitan harusnya apa satu harusnya kalau mau nyambung soal perubahan iklim dan konflik Ukraina yang menyebabkan krisis energi nah sementara kita bayar BBM lebih mahal hari ini dibanding September 2022 kemarin karena naik 30% dan ada perusahaan yang mengambil untung sangat besar dari krisis energi kenapa gak ada windfall tax nah itu atau pajak tambahan atas profit karena apa anda tidak melakukan apapun produksi anda segitu-gitu aja tapi harganya karena naik di level internasional sementara banyak masyarakat kita yang menanggung biaya energi lebih mahal kenapa anda tidak dipajaki lebih tinggi oleh negara uangnya bisa buat bansos dan lain-lain misalnya jadi ide windfall tax itu gak keluar windfall tax gak keluar itu yang harusnya dilakukan negara dan harusnya masuk di UU Cipta Kerja ya harusnya undang-undang cipta kerja kan satu harus ada partisipasi secara bermakna kedua materinya kan harusnya yang dirubah nah ini kan partisipasi gak ada materinya juga berpihaknya pada siapa pada mereka yang dapat untung banyak dari krisis energi jadi konsiderannya perubahan iklim dan krisis energi isi perpu cipta kerja berpihak kepada mereka yang menang dari krisis energi dan dari perubahan iklim berarti definisi kegentingannya ini buat siapa? itu sudah bisa dijawab kalau dalam ekonomi ini yang paling kalau misalkan gugatannya adalah gugatan yang formil ya silahkan teman-teman dari hukum ya meninjau proses pembuatannya tapi kalau gugatannya secara material itu dari ekonomi gampang membantahnya karena tidak ada kegentingan ekonomi yang bersifat memaksa ekonomi Indonesia masih makronya oke dan kalau ada kegentingan memaksa setara kudeta militer gitu ya kegentingan memaksa itu kan bencana nasional kudeta itu kan kegentingan ya atau kondisi kayak covid kemarin kalau gak ada itu kegentingannya dijawab dengan kegentingan ekonomi harusnya hari ini paket kebijakan yang menjawab masalah ekonomi mulai dari krisis energi krisis pangan itu ada dalam perpucipta kerja tidak menjawab itu dan pemerintah juga gak bikin kebijakan eksekutif untuk menjawab masalah-masalah ekonomi sekarang nah jadi kita bingung gitu antara konsideran proses sampai alasan dan teknis dari perpucipta kerja ini bagai bumi dan langit itulah kenapa makanya kalau ditanya apa yang pemerintah bisa lakukan ketika ada resesi jawabannya adalah berbanding terbalik dari apa yang ada di perpucipta kerja wow hilirisasi batu bara di perpucipta kerja itu dapat 0% royalty itu pro perubahan lingkungan gak matching gak dengan konsiderannya kan enggak pajakin perusahaan batu bara itu setinggi-tingginya karena 2022 banyak orang kaya munculnya dari sektor batu bara kenapa gak berani jadi perpucipta kerja antitesis dari perpucipta kerja itulah obat bagi ekonomi sekarang menarik tapi dengan kondisi UU Cita Kerja udah berlaku gitu mas eh udah berlaku belum sih mas belum belum ya tapi kan sudah sudah diketok kan diketok kemudian inkonstitusional bersyarat muncul perpu nah yang perpu ini belum belum sah jadi undang-undang tapi kalau seandainya pun sudah sudah disahkan karena sepertinya agak susah untuk membatalkannya sebalik dengan hal-hal yang sangat krusial gitu gimana cara memitigasinya itu mas ketika sudah diimplementasikan memitigasi resiko yang lebih berat gitu ya yang pertama harus ada pembangkangan dari pemerintah daerah nah ini menarik nih gimana mas pemerintah daerah jadi kemarin marah-marahnya bupati meranti itu itu menarik tuh kalau kita pandang sebagai pembangkangan terhadap konstitusi yang dibuat oleh pemerintah pusat sendiri jadi gini contoh ya nih kan kemarin kita habis ngitung nih di selios tuh kalau pemerintah ngasih insentif hilirisasi batu bara 0% royalty itu dari 13% jadi 0% itu kerugian dari penerimaan negara tuh berapa tuh dari PNBP itu 33,8 triliun yang harusnya marah bukan kita tapi yang harusnya marah adalah pemerintah daerah terutama pemerintah daerah tempat eksploitasi batu bara dilakukan sementara bagi hasilnya tidak maksimum nah pemda itu yang harusnya marah dan bilang bahwa perpucipta kerja bukan hanya inkonstitusional bersyarat tapi inkonstitusional dan tidak memenuhi syarat bagi kelangsungan fiskal daerah nah itu menarik tuh karena kan selama ini hubungan ekstraktif pengaturan soal industri ekstraktif itu dulu sempat disentralisasi dan sekarang mereka mulai sentralisasi lagi gitu kan ya dan dengan adanya UU Cipta Kerja ini secara gak langsung memperkuat sentralisasi pengaturan ekstraktif itu nah kalau tadi kita ngomong Cipta Kerja hubungan pemerintah pusat daerah yang menarik nih mas kalau ditarik lagi ke kondisi politik nasional Indonesia yang sebentar lagi pemilu kira-kira nih ya bahaya resesi ini apakah apakah bisa dikaitin dengan kondisi tahun politik di Indonesia atau kira-kira politik kedepannya itu gimana sih terhadap resesi ini jelas jawabannya sangat optimis dan yakin iya harus optimis jelas ada kaitannya antara resesi dengan politik dengan pemilu analisismu sederhana perpucipta kerja kita mulai dari situ karena ini produk yang sudah dikeluarkan pemerintah konsiderannya adalah menimbang bahwa terjadi kegentingan memaksa salah satunya karena masalah resesi ekonomi secara global krisis energi krisis pangan boleh gak saya menunda pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden dengan konsideran yang sama bahwa kondisi ekonomi memang sedang gak awat maka gak usah mikir pemilu dulu jurusan politik pemerintahan tutup dulu sampai 2027 eh kita gak coba ngurusin pemilu ya BTW diganti dengan jurusan ekonomi kenapa tujuannya karena kegentingan memaksa itu pertimbangannya adalah ekonomi maka ini bisa jadi jalan juga dengan kegentingan yang sama pemilu bisa ditunda itu salah satu ya tapi di satu sisi ada orang yang marah kenapa pemilu harus mau ditunda wacana itu kenapa karena saya adalah seorang tukang cetak sablon jadi kalau perspektifnya kita balik antara elit versus rakyat rakyat itu menghendaki pemilu dipercepat karena perputaran ekonomi jalan karena setiap kali ada pemilu lembaga survei politik laris dan UMKM juga jalan UMKM juga jalan broker-broker lokal itu kan muncul semua muncul semua itu jadi ladang rezeki yang sewa apa mobil misalkan untuk caleg nyapa-nyapa itu sound system juga kan itu sound system pedangdut sekarang taruh poinnya perputaran ekonomi jalan rapat lurah rapat kades lebih sering lebih sering ngumpul silaturahmias lebih sering itu kan ekonomi berputar jangan jualan sembako mas kapan sih sebenarnya mas pemilunya mas sesok besok sesok sabar dulu kenapa karena salah satu money politik paling efektif selain uang tunai adalah kasih sembako jadi yang anti terhadap perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu itu adalah rakyat rakyat yang berharap lima tahun sekali pemilu itu berkah rezeki buat mereka artinya pemilu ini justru tetap harus dilaksanakan di tengah ancaman resiko ekonomi maupun kegentikan memaksa yang digembar-gemborkan di media harus 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 jalan justru malah itu jawabannya menurutmu iya harusnya jalan kenapa sekarang ya satu-satunya pelaku ekonomi yang ingin perpanjangan masa jabatan dengan alasan ingin agar bisnisnya lebih stabil itu adalah pelaku ekonomi yang terkait dengan perizinan kebanyakan tambang dan kebun skala besar berarti pengusaha menengah ke atas menengah atas wah gimana nih kalau bukan jagoan saya yang menang saya khawatir nanti izin saya bisnis saya diutak atik sama penguasa saya udah pasang uang disini lagi di calon A calon B yang menang nih atau calon A masang calon B masang tapi yang calon B masangnya kurang banyak misalnya uangnya calon B yang menang itu ada kekhawatiran bisnisnya terganggu nah jadi satu-satunya pelaku usaha yang gak mau ada pemilu adalah pelaku usaha yang dia sebelumnya sudah bermain money politik tapi kalau pengusaha yang udah biasa yang namanya pemilu ya biasa aja toh orang juga pemilu libur bagi anak muda yang namanya pemilu habis nyoblos bisa jadi sarana promosi kalau dulu jamannya nyoblos bisa dapet es krim iya ya bener itu terus habis itu udah cukup tua ya ada yang dapet sekarang mungkin saya doain semoga misalkan kayak miksu gitu amin sih aku kenceng sih nyoblos dapet deh kan itu maksudnya kan bagus buat bisnis gitu ya makanan minuman dan lain-lain ya partisipasi sama bisnis nyambung ya nyambung dong menarik ini buat jadi tesis skripsi iya karena ada promo saya nyoblos jadi bukan karena calon yang menarik saya nyoblos tapi karena ada promo dan diskon saya nyoblos rasional choice iya sangat rasional rasional sukanya ngomong sama ekonom tuh semua rasional gitu loh harus dirasionalkan nah tapi begitu ada pengusaha yang kemudian mendukung karena biasanya kampanye-kampanye untuk udahlah pemilu ditunda kampanye perpanjangan masa jabatan itu kan uang di belakang untuk membackup juga besar siapa mereka itu yang khawatir kepentingan bisnisnya di utak hati tapi kalau bagi tukang sablon dan lain-lain tadi ya pedangdut gitu yang selama ini tiga tahun sepi orderan aduh kasihan cepetan dong pemilunya gitu oke artinya ada bias kepentingan pengusaha ya artinya sesama pengusaha loh iya ya sesama pengusaha gitu untuk ketika ada yang mengklaim ini keinginan pengusaha pengusaha yang mana dulu gitu ternyata pengusaha yang pengusaha yang itu yang membutuhkan perizinan betul lalu kebijakan apa sih mas yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah sekali lagi mas mungkin meng-highlight beberapa hal tadi kayak windfall tax windfall tax dan sebagainya selain itu ada lagi gak mas yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun bagaimana cara berintegrasi dengan pemerintah daerah ya terutama ya itu satu terutama yang kedua kelompok menengah yang rentan tadi itu kan belum sempat di-highlight juga kan jadi dari sisi negara dari sisi negara ya mas oke jadi salah satu yang coba didorong pada waktu pandemi kita ingat banget tuh ada yang namanya universal basic income atau UBI jadi bagaimana masyarakat selama dia tidak mampu atau mencukupi misalnya upah tertentu itu dapat cash dari negara langsung di-transfer itu ya langsung di-transfer oke apa bedanya sama BLT mas BLT dia masuk dalam kategori miskin kan oh oke nah tapi kalau ini misalnya upah standar jadi kalau upah bukan garis kemiskinan tapi upah yang layak ya misalkan upahnya di Jogja 1,9 juta per bulan jadi selama dia misalkan masuk kategori di bawah itu dia sudah bekerja jadi bukan pengangguran juga dia bekerja belum masuk situ dia dapat dia masih menganggur pun juga dapat juga gitu ya nah itu konsep itu itu salah satu konsep untuk meningkatkan anggaran perlindungan sosial kita secara signifikan kenapa? karena kita itu anggaran perlindungan sosialnya salah satu kecil terkecil di Asia Pasifik Asia Pasifik di Asia Pasifik anggaran perlindungan sosial kita sekali lagi dari Vietnam jangan-jangan jangan kan Vietnam lebih kecil daripada Timor Leste sumpah oh oke jadi ada beberapa indikator tuh gak usah jauh-jauh bandingin ke Tiongkok ke Jepang Korea Selatan jangan Timor Leste kita cukup membandingkan dengan Timor Leste oke jadi kita salah satu anggaran perlindungan sosial yang kecil kemarin pun waktu pandemi udah naik tapi negara lain naiknya lebih tinggi lagi kan gitu tetap aja kita kalah gitu jadi salah satunya adalah bagaimana perlindungan sosial untuk semesta nah ini konsep yang memang perlulah pemerintah coba tapi tentu ya jangan sampai salah sasaran contohnya apa kasih transfer ke orang yang meninggal jadi orang meninggal itu sebelumnya datanya masih nyangkut ke data terpadu kesejahteraan sosial begitu dia meninggal udah diurus surat dan lain-lain surat kematian belum dihapus tuh NIK-nya masih dianggap orang yang berhak menerima bantuan itu jadi beresin yang kayak begitu juga penting tuh kalau ngomong bantuan soal data data kan jadi persoalan dimana-mana berarti UBI ini untuk biar tidak salah sataran satu dari data yang harus di memperbaiki lalu yang kedua apakah ini khusus untuk kelompok produktif aja atau untuk semua kelompok usia nah kemarin itu pemerintah kan tidak mau mengakui ada yang namanya universal basic income mereka maunya begini kalau yang miskin dapat bantuan langsung tunai kemudian yang masih kerja tapi upahnya mungkin gak mencapai threshold ada yang namanya subsidi upah dari kementerian ya subsidi upah untuk menutup gap itu subsidi upah 2023 gak dilanjutin padahal waktu itu kan kritiknya subsidi upah itu bukan cuman ke pekerja formal tapi juga pekerja informal harus dapet subsidi upah kalau dia gak threshold tertentu atau batas yang dianggap upah layak nah itu yang harusnya dilanjutin 2023 diperlebar sasarannya ya itu yang gak selesai terus ada lagi misalnya sekarang kenapa sih orang bisa miskin dan kemiskinannya naik ada dari sisi pendapatan dibantu tapi barang-barang naik berarti ada masalah soal inflasi inflasi dari mana asalnya pangan salah satunya kalau pangan berarti apa berarti ujungnya kita telusuri pupuk subsidi pupuk itu hanya cover 30% kebutuhan jadi pemerintah melihatnya caranya begini bukannya subsidi pupuknya ditambah signifikan jalan pintasnya selalu impor pangan begitu impor pangan masuk petani nangis karena harga gabahnya jatuh jadi sangat rendah petani bilang ngapain impor kalau mau menurunkan harga pangan maka input produksinya pupuk itu yang harus ditekan dengan cara ngasih subsidi lebih banyak ke pupuknya jadi kalau kita lihat ya kita bedah satu hal resesi ke kemiskinan maka disitu ada isu pangan di pangan ada pertanian yang merupakan kantongnya kemiskinan jadi ini kan siklus kemiskinan yang harus dipangkas jadi intervensinya harus multi sektor itu yang kemudian belum dilakukan pemerintah BBM ini memang kita BBM ini satu problem yang paling juga maksudnya gini teman-teman yang pro lingkungan bilang ya gak apa-apa BBM naik harganya biar kita bisa beralih ke energi yang lebih bersih itu agak naif juga karena ternyata hasil dari saving subsidi BBM itu belum dibuat juga untuk alternatif dari kendaraan listrik yang lebih bersih misalnya gitu ya atau kemudian subsidi transportasi publik yang ditambah signifikan misalnya gak juga gitu nah jadi kalau to be fair dalam kondisi sekarang harga BBM harus diturunkan oh justru turun ya subsidi subsidi itu tetap kenapa harus turun karena memang harga minyak mentahnya turun jadi kalau misalkan sekarang harga BBM bisa turun itu juga salah satu cara menekan inflasi gitu kalau mau fair kemarin kenapa harga BBM naik karena harga minyak mentahnya sempat 120 dolar per barel sempat tinggi kalau sekarang kenapa harus diturunin ya karena harga minyak mentahnya turun rupiahnya menguat maka variable itu sudah harus bilang bahwa BBM subsidi harusnya hari ini turun bahkan kalau bisa itu portal light dikembalikan di bawah 8.000 rupiah per liter solar di 5.000 rupiah per liter ya jadi banyak cara kalau multi sektor ya multi sektor harus lintas sektoral bersama dan itu ya inilah masalahnya satu lagi solusi kan banyak nih kenapa enggak political willnya bukan masalah political will ini bukan cuma seketahat political will kayaknya masalahnya kalau ada di posisi menteri dia menteri parpol disuruh ngurusin masalah yang rumit-rumit kayak gini mendingan saya turun ke konstituen sidak ke pasar bikin acara senam bersama dan itu jauh lebih terlihat itu jauh terlihat mumpul dengan relawan itu jauh lebih healing ya kan terapi buat dia dibandingkan dateng nih kemudian kita bilang pak windfall tax pak apa ini ketemu lah sama staff susah ya ya kan pak tax the rich pak orang-orang kaya ini yang super kaya harus dipajakin tutup celah pajaknya pak ngomong sama staff susah ya kan gitu karena apa buat dia tahun politik kerja itu kurang dari 20% kembali ke momentum 80% kembali ke konstituen kerja sambil menyapa konstituen kalau enggak nanti enggak dibilang kerja itu masalah politik setiap 5 tahunan yang teknokrat dan teknis itu kalah dengan soal popularitas itu kenapa tuh dan cara solusinya gimana tuh second cabinet gitu kan jadi enggak boleh ada dari perwakilan parpol mungkin enggak tapi kan setiap setiap karakter kabinet yang misalnya yang sangat teknokratis pun juga memiliki kelemahan-kelemahan tertentu gitu iya lebih sebenarnya menemukan keseimbangan diantara itu asik ini bahasanya sangat normatif banget untuk menemukan keseimbangan tapi menarik sih mas tadi yang aku garis bawahnya adalah ini kebijak solusinya ini banyak sebenarnya dan seharusnya multi sektor ini tinggal bagaimana kemudian pemerintah memilih mana yang perlu dilakukan duluan gitu kan mas tapi dari sisi dari sisi anggaran atau ekonomi negara sebenarnya masih sangat mumpuni untuk itu dilakukan mas oh bisa jadi gini anggaran itu balik lagi tergantung siapa yang mau pakai anggaran untuk apa sekarang kalau ingin misalnya ya kita merampingkan birokrasi sehingga dengan birokrasi yang ramping perjalanan dinas bisa berkurang rapat-rapat gak penting bisa diperangin zoom anggarannya ditambah sedikit lah berapa sih subscribe zoom cuman versus nyewa di hotel dan lain-lain gitu kan berdayakanlah ruang rapat yang ada di kementerian lembaga daripada nyewa hotel apalagi kalau bosnya datang gitu kan tolong siapin kamar yang VVIP dan segala macem yang sebenarnya gak substansial dengan hasil rapatnya itu kalau dipotong signifikan sangat signifikan ya maka nanti ada yang namanya ruang fiskal ada belanja untuk pegawai itu di atas 380 triliun oh 380 triliun belanja untuk barang itu sekitar 300-an triliun lebih hampir sama ya iya berapa tuh birokrasi kita membiayai birokrasi jadi Indonesia ini makin lama menjadi negara birokrasi padahal pemerintah sendiri selalu bilang tirulah startup lean startup ya kan ada buku itu kan judulnya lean startup lean startup makin kecil efisien makin ringkas makin ringkas gitu tapi kerjanya efektif kerjanya produktif dan ada digitalisasi yang mempercepat itu banyak tools yang bisa digunakan oleh aparatur itu untuk efisiensi dibandingkan pengadaan kertas terus menerus dan ATK terus menerus yang sebenarnya bisa dipangkas nah itulah kalau bicara ruang fiskal gimana memperlebar ruang fiskal maka belanja birokrasi itu harus dipangkas baru kita bisa bicara ada uang lebih sekian untuk belanja program itu baru yang kelihatan mata belum yang kita bilang tapi kan belanja pendidikan sudah 20% dari APBN persis sama kritik terhadap dana bansos 500 triliun sebagian untuk rapat itu itu pun berlaku di banyak belanja termasuk di 20% pendidikan itu kan jadi prosentase itu belum tentu berjalan terus dengan program dan implementasinya betul kan kita bisa ngukur dana pendidikan 20% bagus ya iya secara porsi tapi nilai bisa kita membaca sains matematika itu kan bisa dilihat sendiri di publik bisa mengukur kok gak ada kemajuan yang signifikan jadi kita tuh bisa tuh dengan indikator kita mau bilang belanja ini gak boros potong sekian kok pada waktu covid jadi ada double standar antara krisis sekarang krisis itu dimainkan untuk kepentingan politik 2020 pada waktu pandemi krisis itu dimainkan untuk realokasi refocusing anggaran sehingga katanya bisa ya kita ya menghemat rapat dan lain-lain pemerintah berjalan gak waktu itu tutup gak pemerintah enggak enggak juga malah bisa ngasih uang untuk nakes untuk insentif beli vaksin dan lain-lain sekarang kalau ada krisis karena perpu cipta kerja bilang itu ada kegentingan yang memaksa kenapa cara-cara menghabisi anggaran yang tidak produktif tidak dilakukan itu yang jadi pertanyaan besar jadi double standar sama-sama krisis beda perlakuan soal anggaran ya nah kalau tadi kita udah ngomong dari sisi pemerintahnya nih mas ya kira-kira nih kalau kita ngomong resesi ini kembali ke level masyarakat dan ke level mikro apa sih yang akan mereka rasakan dengan kondisi atau konteks pemerintah yang sekarang kalau dari mikro dari lama udah ngerasain biaya bahan baku untuk mereka jual kembali jadi jangan jauh-jauh waktu kita lihat ke tukang jual goreng yang paling mikro mulai dari 500 sekarang gak bisa 1000 rupiah gitu kan tepung minyak goreng ini apalagi nih jelang Ramadan dan Lebaran isu soal kebutuhan pokok yang jadi bahan penting juga bagi industri skala kecil itu juga naik jadi itu satu kedua UMKM kita itu memang sedikit yang pinjem ke bank sedikit sebagian pinjemnya kemana rentenir kooperasi lembaga keuangan yang mikro gitu ya jadi yang ke bank umum itu gak terlalu banyak nah mereka ini yang paling sensitif soal suku bunga juga UMKM itu dipandang persepsi resikonya tinggi bunganya mahal plus suku bunga benar-benar naik mereka terdampak maka mereka langsung terdampak bayar bunganya jauh lebih mahal dan yang ketiga konsumen itu tadi begitu mereka berharap wah nih saya mau buka lapak lebih banyak lagi berharap akan banyak konsumen ternyata konsumen kok masih iya jalan-jalan ya kan ke sekolah kembali dibuka gitu tapi kok yang belanja gak sebanyak sebelum pandemi gitu nah itu juga tantangan juga dari sektor UMKM yang kita hadapi di beberapa bulan terakhir ada banyak banget startup yang tumbang juga kan mas tapi sebut sebut namanya tuh yang mereka melakukan PHK besar-besaran Gotoh yang paling besar Lingaja Genius bahkan terakhir jadi ID juga gitu apakah ini oke satu hal ini mungkin bubble startup gitu yang meledak yang meletus gitu atau juga ini juga faktor resesi ekonomi global juga yang yang mempengaruhi mereka gitu oh iya ada pengaruhnya kenapa startup bisa tumbuh dan dapat pendanaan sangat besar dalam 5 tahun terakhir karena ada yang namanya cetak uang masal di bank sentral Amerika di FED ya jadi bank sentral atau FED itu dia melakukan cetak uang secara masal quantitative easing sehingga uang yang masal itu membuat biaya investasi menjadi sangat murah dan itu yang digunakan oleh investor dan lembaga-lembaga keuangan menyuntik startup bahkan sebagian tutup mata mau minta berapa gaji CEO nya berapa udahlah yang penting proposal cepat kita ACC uang cair bisnis modelnya terserah sehingga sehingga uang tadi yang begitu banyak oleh investor secara global termasuk Tiongkok juga yang kelebihan likuiditas itu digunakan untuk bakar uang promo dan diskon secara terus menerus banyak startup yang terjebak berharap bahwa ini akan terus berlanjut sehingga begitu berkebalikan arah jumlah uang beredarnya ditekan oleh bank sentral Amerika suku bunga naik efeknya adalah likuiditas untuk melakukan promo diskon itu berkurang signifikan jadi gak sehat dan investor sekarang menutup dua hal Anda boleh tumbuh cukup tinggi dan kita senang tapi yang kedua profit jadi kalau dibilang apakah ada resesi global berdampak iya tapi yang lebih buruk lagi adalah kebiasaan dari sembrono bakar uang di beberapa startup itu itu tidak bisa dirubah termasuk termasuk sebenarnya juga nilai penggajian ke karyawan yang gila-gilaan ke bisnis model tadi kan ke gila-gilaan ini kan resikonya kemudian ke anak muda ya kita akan masuk ke anak muda startup ini menjadi menjadi primadona di teman-teman anak muda bahkan visible kayaknya kalau mereka suruh milih apakah akan terjun di dunia politik atau dunia startup 100% aku yakin mas akan milih startup gitu kecuali yang anaknya bupati anaknya DPRD udah lah gitu tapi ini jadi primadona gitu dan dengan kondisi yang seperti itu tadi ya bubble startupnya ini udah udah meletus gitu apakah ini akan akan terus menjadi primadona atau apa yang harus dimitigasi anak muda gitu mas ini ya hubungan resesi dengan pertumbuhan startup ke depannya dan terutama apa yang harus dilakukan oleh anak muda nih mas menghadapi situasi yang chaos seperti ini satu cari startup yang secara keuangan masih bagus dan ada itu banyak gak banyak mungkin gak terkenal ya mungkin gak belum sampai unicorn belum sampai ini gak perlu gak perlu yang pakai titel-titel besar begitu yang penting kan salarinya stabil dan masih masuk di kantong mereka jadi itu kedua selain memahami pasarnya kemana mereka juga harus adaptasi terhadap skill terbaru nah jadi skill terbaru itu sekarang misalnya kalau dulu konten kreator itu adalah profesi yang paling menarik sekarang konten kreator itu menjadi salah satu profesi yang mungkin akan digantikan oleh AI dibandingkan profesi lainnya itu sekarang yang lebih menakutkan itu jadi bagaimana dia itu bisa switching dari satu skill ke skill lainnya yang disitu masih sedikit contohnya misalnya waktu itu rame-rame soal blockchain orang akan mengasumsikan blockchain itu adalah kripto dan NFT padahal sekarang perusahaan gembok dan CCTV itu butuh banyak sekali digital skill soal blockchain industri industri pelabuhan itu salah satu yang haus akan teknologi blockchain kantor-kantor pajak di banyak negara itu juga pengen beralih kepada sistem blockchain biar lebih akurat jadi bukan perusahaan yang dilihat tapi skill apa sehingga skill itu akan bisa matching kampus memang gak butuh blockchain ke depannya untuk registri dan lain-lain mahasiswa dosen apalagi kalau kampusnya puluhan ribu misalnya itu kan salah satu yang membutuhkan digital skill juga nah yang terakhir jangan dipandang bahwa saya skill digital saya akan bekerja di startup gak gitu saya punya skill digital saya akan ngelamar kerja mau di startup ataupun perusahaan tradisional yang perusahaan tradisional itu mau lompat kepada digitalisasi nah itu yang besarnya disitu sekarang ini banyak teman-teman dari startup setelah di PHK ikut bootcamp justru banyak direkrut di perusahaan-perusahaan yang dulunya dipandang tradisional sebenarnya mungkin masa disruptifnya udah selesai sehingga sekarang perusahaan-perusahaan tradisional ini udah mulai beradaptasi dengan kondisi yang ada dan sepertinya kulturnya udah balik lagi seperti yang lama cuman mediumnya aja atau caranya yang agak berubah masa disruptifnya ini udah selesai kalau dulu disruptif kan startup itu dilihat sebagai pelabuhan terakhir tapi sekarang startup itu dijadikan sebagai proses transisi proses transisi dan bajak aja anak-anak yang di PHK startup aku suka bajak untuk bikin efisiensi dibandingkan dia rekrutmen dari baru jadi buat perusahaan-perusahaan konvensional atau yang disebut tradisional ini waktu yang tepat untuk rekrutmen karyawan nah itu ya kemampuannya udah ada mentalitas profesionalnya udah ada tinggal gimana caranya memberdayakan yang sudah itu tadi ya kalau kita kemudian masih ngomongin soal anak muda tapi oke itu tadi kita melihat dari hubungannya dengan meletusnya bubble startup kalau ditarik lebih besar lagi gimana kemudian dampak resesi ekonomi ke anak muda dan apa yang bisa dilakukan oleh anak muda selain yang kamu sebutin tadi mungkin nyambung ini kalau akhir tahun 2022 itu banyak pemberitaan apa segala macam itu termasuk saya yang jadi takut ini gimana resesi ke depan dari perspektif anak mudanya ya dari perspektif anak mudanya gimana menyikapi itu jadi kita tuh harus melihat itu kan harus based on data sehingga kita tadi bilang bahwa ada resesi global yang mengancam ya kita harus lihat yang disebut resesi global itu di negara mana dampak sistemiknya ke Indonesia apa artinya memang anak muda literasi ekonominya gitu ya itu harus juga dalam nah kedua saya melihat ya resesi ini jadi pengingat ya bahwa siklus ekonomi ada naik dan turun nah bagaimana kita mengatur keuangan pada saat ekonomi sedang naik harus dibedakan dengan mengatur keuangan ketika ekonomi sedang turun nah itu jangan jajan boros-boros lah gitu ya misalnya tetap bisa lah ya apa namanya kalau mau traveling ya dalam kota aja lah gitu kan kalau nggak banyak alternatif lainnya nonton konser kan banyak konser-konser indie gitu ya jangan yang terlalu mahal-mahal misalnya gitu jadi banyak cara anak muda untuk menyesuaikan biasanya mereka paham itu makanya dalam ekonomi itu ada yang namanya lipstick effect gimana mas begitu ada tekanan ekonomi anak muda itu akan mencari kesenangan yang murah otomatis dan bagi wanita ini spesifik beli lipstick beli lipstick secara online atau di warung ini scientifically proof nih scientifically proof dari tahun 80-an itu udah banyak yang mau diskusikan itu dan terakhir tuh di Inggris penjualan kosmetik itu naik 34% ini baru nih data 2022 gimana penjelasannya mas penjelasannya ya jadi orang itu ketika kondisi ekonomi menjepit dia itu akan mencari alternatif healing yang paling murah jadi misalkan obet nawarin mas yuk ke Bali bareng gitu ya saya lebih memilih untuk misalnya gak usah bet aku di rumah aja bet tapi beli paket skincare buat cowok yang terbaru misalnya itu sekarang kalau dulu kan perempuan sekarang cowok dan cewek mungkin hampir sama jadi ada yang namanya lipstick effect berkebalikan itu dengan CD effect celana dalam celana dalam effect aku kira compact oke underwear effect oke jadi kalau yang perempuan itu menghibur diri dengan membeli skincare atau kosmetik di saat resesi laki-laki sebelum berkebalikan tidak membeli pakaian dalam selama masa resesi karena gak terlihat jarang mandi itu bagian dari healingnya laki-laki jadi dimaklumi ya tapi ini itu scientific saya kasih fakta ekonomi yang jarang dibahas jadi membaca resesi itu gak cukup untuk melihat rupiah kemana inflasi kemana itu terlalu makro makanya ada leading indicator leading indicator yang bisa menentukan itu nah jadi kalau ada penjualan kosmetik naik pada saat pandemi ekonomi lagi susah jadi alarmnya dan itu betul ini dari studi air juga bisa nih berarti dilihat masa resesi berapa banyak laki-laki yang gak mandi terus volume airnya kan volume airnya gimana menarik menarik kalau untuk anak muda berarti lebih lebih ini ya mas lebih efektif dalam memilih pengeluaran ya akhirnya ke situ berubah dia perilakunya tapi harus diiringi dengan literasi ekonomi biar gak kegempar berita kemarin resesi resesi hemat semua artinya walaupun tadi mas Bima menyebut di awal bahwa Indonesia mungkin tidak terlalu terdampak saat ini ya terhadap resesi global tapi tetap perilaku untuk memitigasi adanya resesi itu tetap perlu dilakukan oleh teman-teman saat ini tetap perlu tetap melihat ke depan optimisme cari peluang karena tadi tuh ada resesi apa sih mas saya catakan sablonan ini di borong lima partai sekaligus saya gak peduli nanti milih siapa di 2024 yang penting sablonan saya laris udah mas gak usah ngomong resesi banyak yang ngomong kayak gitu mas saya udah di booking nih sama tujuh partai untuk keliling manggung gentian yang penting kostumnya beda-beda sesuai warna partainya jadi gak usah ngomong resesi jadi artinya itu sikap yang harus dimiliki anak muda jadi dia bisa menempatkan diri sektor apa yang imun terhadap resesi dan sektor apa tempat dia bekerja sangat sensitif terhadap resesi mungkin kecuali dia kerja di tempat ekspor-impor wah itu itu harus itu itu harus wajib jadi pemahaman soal dimana dia bekerja nah ini nyambung ke mungkin ini pertanyaan terakhir ya mas kalau tadi kita udah ngomongin level makro mikro dan dari negara anak muda dan kecil ini masyarakat kecil kira-kira untuk proses mitigasi ke depannya bisa gak sih ketiga sektor ini berkolaborasi atau apa yang bisa dilakukan supaya bisa mengurangi potensi resesi ke depannya gitu bisa menyambungkan mikro dengan makro itu yang namanya itu mencegah paradoks of thrift jadi dalam ekonomi itu ada istilah keren yang namanya paradoks of thrift kalau kita takut-takutin orang akan resesi dia mau orang kaya orang miskin itu akan macet ekonomi kalau ditakuti takutin ditakut-takutin terus bu gak usah belanja bu mau ada resesi oh iya padahal dia punya uang miliaran numpuk di bank kalau semua orang se-Indonesia melakukan itu panik maka akan terjadi resesi lebih cepat sebelumnya mungkin masih ada tanda-tanda atau gejala jadi menyambungkan mikro dengan makro itu kita harus mempelajari paradoks of thrift jangan sampai terjadi bagaimana caranya kalau kita ketemu atau punya kolega orang yang kita pandang kaya atau menengah ke atas waktu pandemi dia bisnis vaksin waktu pandemi dia bisnis batu bara atau waktu pandemi dia punya lab tes untuk antigen swab itu kan yang kliniknya banyak punya lagi aku punya temen maksudnya sebut saja O ya depannya obet ya empat huruf jadi kalau ketemu yang kaya gitu bapak ibu brosis ini waktu yang tepat untuk investasi ini waktu yang tepat untuk belanja daripada daripada uang mengendap di bank cuma dapat bunga 0,3 0,5% itu kalau simpanan biasa paling deposito sekitar 3-4% keluarin uangnya belanja tapi kalau kita bicara ke orang yang miskin kita harus bilang ke mereka justru ini adalah waktu untuk lebih banyak berhemat ini cara komunikasi yang mungkin belum banyak diperhatikan orang ya mas karena kalau kita lihat di media ya seperti kita ngomong dengan orang yang sama gitu dari berbagai kelas udah simpan uangnya gitu dan sayangnya algoritma sosial media itu kadang-kadang kacau konten untuk orang kaya untuk lebih boros untuk flexing masuk ke algoritmanya orang-orang miskin akhirnya yang terjadi apa udah orang miskin pengen hidup kayak orang kaya anda mau sukses cepat pinjol atau investasi bodong adalah jalan keluar itu jatuh dua kali namanya nah itu juga iya pembedaan apa ya literasi dan juga strategi itu ternyata tergantung konteks dan kondisi pemerintah perlu mendorong komunikasi cara komunikasi kayak gitu mas gak perlu karena selama ini buruk sekali komunikasi soal resesi ngomong kesi apa ngomongannya apa di forum apa bicaranya apa sehingga banyak disebut sekarang ini firmongering oh iya firmongering termasuk perpu cipta kerja yang baca perpu cipta kerja siapa tukang becak enggak yang baca itu kan investor lawyer-lawyernya mereka baca konsiderannya menimbang ada krisis yang mendesak sehingga ada perpu berarti dia sedang menakuti-nakuti golongan atas untuk agak sedikit slow down dalam berinvestasi atau belanja justru harusnya sebaliknya kembali lagi konteks sosial ekonomi dan budayanya itu untuk masing-masing ini kelompok oke thanks mas Bima untuk obrolanya kita ngomongin dari level makro dari level regional terus kemudian mesonya ngomongin pemerintah dan juga untuk teman-teman anak muda dan masyarakat lainnya thank you so much siap